Kalian harus dengerin ya omongan Mas Menyet tentang keunikan printer TSR-Zeta Ini saya lihat cuplikannya TSR-Zeta ini dilengkapi oleh modul stepper Kelebihan modul stepper adalah Jadi pad DTF bisa kita pasang dari awal Bahkan dalam keadaan mesin mati sebelum dihidupkan printernya Dan dia tidak akan mempengaruhi kinerja printernya Biasanya kalau tanpa stepper atau modul-modul lain Ketika mesin baru dihidupkan dia akan blink ataupun error Tapi kalau menggunakan stepper yang ada dalam TSR-Zeta Dia akan aman dan normal Bahkan ketika di head cleaning pun kertasnya tidak akan maju-maju Ini kita coba aja hidupkan Mesin dalam keadaan mati Pad DTF kita pasang Hidupkan Oke Nah mesinnya Mulai bergerak Nah Kalau printer tanpa stepper biasanya asnya akan berputar dia disini Cuma kalau pakai stepper jadi dia ketahan Dan tidak mempengaruhi Kinerja printer Dia langsung standby Nah ini bisa langsung kita perintahkan head cleaning juga Walaupun udah kita pasang pad Dan biasanya di akhir printer head cleaning dia akan ngedorong Secara otomatis 7 kali dorongan Dan kalau mesin Dan kalau modul tanpa stepper dia akan Bergerak kertasnya Nah jadi kita tunggu saja sampai proses akhir Kita akan melihat Keunikan dari stepper continue yang kita gunain pada mesin TSR-Zeta Jadi biasanya untuk modul-modul lain yang tanpa stepper Dia akan melakukan proses Pemasangan pad DTF setelah proses head cleaning Atau ketika mau nozzle check atau mau pengeprinan Tapi kalau di TSR-Zeta ini Karena pakai stepper continue Dari awal mati pun kita masukkan pad DTF Itu tidak masalah Dia aman Karena as dinamo yang ada disini nih As sebelah sini dia tidak berputar Sedangkan kalau tanpa stepper dia akan berputar Jadi kertas akan maju Dan biasanya kalau awal pertama kali kita hidupin mesin Kita pasang pad Dia bakalan ngeblink sih biasanya Dan di akhir head cleaning seperti ini juga Nanti bakal ada dorongan-dorongan Bertahap 7 kali Kalau tanpa stepper dia akan maju kertasnya Pad DTF-nya Ini sudah hampir di akhir head cleaning Nah ini harusnya dia maju kertasnya Cuma karena ini pakai stepper Jadi dinamo disini ketahan Dan kertas tidak maju Standby dengan baik Jadi tidak perlu kita mundur-mundurin lagi nantinya Karena proses majunya kertas itu Ketika sering kita maju mundurin Sebenarnya tidak baik juga Karena takutnya Bakal mempengaruhi pad DTF-nya Kadang suka bergaris atau yang lain-lain Jadi menggunakan stepper continue pada TSR-Z ini adalah Keunikan tersendiri Nah ini akan muter nih biasanya Nah kedengaran suaranya Tapi dia asnya tidak berputar Karena ada stepper continue Jadi diferensiasi yang kita berikan pada Stepper continue pada TSR-Z dengan menggunakan Stepper continue adalah Untuk memudahkan kalian para user Supaya dalam penggunaan mesin lebih Efisien Lebih efektif Ini harusnya dia maju Karena ada dorongan Cuma sekali lagi karena menggunakan stepper dia Kertasnya standby dengan baik Aman Oke proses air cleaning sudah selesai Padnya Standby dengan baik Diam saja dia Tidak maju-maju Jadi tidak perlu kita mundurin Jadi itu keunikan dari stepper continue yang ada pada TSR-Z Dan semoga informasi ini bisa dimengerti Terima kasih Printer for your business Ini mesin DTV3 TSR-Z untuk Reynolds yang ada di Solok, Sumatera Barat Ini alamat lengkapnya Di mesin ini sudah kita tandain juga Nama serta kota asal Dan Bapak Reynolds ini adalah peserta diskon ketiga Dalam diskon 1 Maret TSR-Z Sebelum dikirim akan kita tes terlebih dahulu mesinnya Pertama kita hidupkan mixer ink 5 warnanya Oke pengaduk mixturenya berputar dengan baik Kemudian kita uji modul maju-mundur Yang menggunakan tombol Tombolnya ada di sebelah sini Sudah kita pasangin pad Kita coba majuin Maju Mundur Maju Mundur Oke kita coba juga menggunakan remote Maju Mundur Maju Mundur Semua dalam keadaan baik Siap dikirim menuju Solok, Sumatera Barat Untuk Bapak Reynolds, terima kasih telah order di TSR Oke Hakumenya nyaris secara otomatis Dan mesinnya melakukan pengeprinan Ada pakai stepper Langsung kita perintahkan print Untuk desain selanjutnya Oke sejauh ini proses print Berjalan dengan baik Normal, lancar Tidak ada kendaraan sama sekali Dan ini masih melakukan proses pengeprinan desain pertama Oke desain pertama selesai Diprint Vakumenya otomatis berhenti Dan ketika dia lanjut Lakukan pengeprinan desain kedua Vakumenya otomatis menyala kembali Mesin melakukan pengeprinan dengan baik Normal, lancar Siap dikirim menuju Solok, Sumatera Barat Untuk Renault Terima kasih banyak telah order di TSR Oke mesin DTV3 TSR Zeta Untuk peserta diskon ketiga Bapak Renault yang ada di Solok, Sumatera Barat Sudah selesai di packing Tinggal diangkut sama Ili Tadi Max Barrian sudah datang Ngangkut mesin DTV3 TSR Zeta Untuk Bapak Ilham Sanjaya Di Konewa Oke guys Ini kita pick up nih ya Ini peserta diskon ke 1 sama ke berapa ya Ke 3 ya Ke 1 sama 3 Ini kita angkut tanggal 2 Maret 2023 Di hari Kamis Termalem malam Jumat Jangan lupa tanggung jawab ya Jadi seperti itulah Ini kita angkut dulu Ini satu alamat Ke Banjarnegara sama ke Solok Itu kawasan orang Indah Kargo Jadi senggol dong Max Senggol dong Max Indah Kargo Udah berangkat Udah pulang Kalau ada Lihat Max di jalan Sumatera sama Jawa Senggol aja Indah Kargo Aman itu Gue yang tanggung jawab Oke guys Oke Udah Dua alamat ya Langsung closing Release Terima kasih yang sudah ikut Di Acara diskon 1 Maret Sampai 3 Maret Terima kasih Sampai 3 Maret